Oke langsung aja coba kita mainkan untuk game yang ada di PC kita seperti ini ini dia mencoba untuk mengkoneksikan ya teman-teman antara HP kita dan juga PC kita. Ini dia teman-teman langsung terloading ya dan ini dia teman-teman untuk game PC kita itu sudah berhasil kita loadingkan itu di HP Android kita. Di sini kita tinggal mainkan saja ya seperti biasanya. Oke sudah seperti yang teman-teman lihat ya di awal video tadi bahwa di sini tuh nantinya kita bisa memainkan game Steam kita yang ada di laptop kita itu menggunakan HP kita ya teman-teman. Jadi untuk game PC misalnya itu GTA 5, PUBG dan lain sebagainya pokoknya yang ada di Steam itu kita bisa mainkan di HP Android kita. Ini untuk yang HP Android itu tidak harus spek tinggi ya teman-teman di sini saya contohkan ini adalah HP Xiaomi Mi 4C ya ini adalah keluaran HP lama sekali. Tetap bisa ya teman-teman untuk kita gunakan memainkan game-game Steam yang ada di laptop kita. Nah bagaimana ya teman-teman caranya di sini langsung saja kita praktekan. Untuk pertama kalinya teman-teman di sini kita fokus terlebih dahulu ya di laptop kita. Di sini langsung saja kita berpindah di layar laptop kita seperti ini. Nah di sini teman-teman yang perlu kita lakukan adalah mengaktifkan Steam link terlebih dahulu ya di aplikasi Steam kita. Kita buka dulu untuk aplikasi Steam ya teman-teman. Seperti itu. Saya buka dulu ini untuk Steam di laptop saya. Di sini pastikan juga teman-teman sudah login ya dengan akun Steamnya. Saya coba buka lebari. Di sini untuk game-game saya itu hanya sedikit ya teman-teman. Dan yang sudah saya download itu cuma hanya dua ya. Itu yang pertama ada Among Us dan kemudian yang kedua yaitu Stumble. Seperti PUBG ini tidak saya download ya teman-teman. Jadi saya tidak bisa praktekan nantinya ya seperti itu. Nah selanjutnya teman-teman untuk cara mengaktifkannya di sini kita pilih saja di bagian Steam yang ini. Kemudian kita buka lagi bagian setting seperti itu. Nah di bagian setting Steam ini kita pilih lagi bagian yang remote play ya teman-teman. Kita buka saja seperti ini. Nah di sini pastikan punya teman-teman itu aktif ya yang bagian paling atas yaitu yang enable remote play. Di sini untuk punya saya ini sudah aktif ya teman-teman dan sudah tercentang ya seperti itu. Kemudian setelah kita centang kemudian kita klik OK saja ya teman-teman seperti ini. Nah selanjutnya teman-teman setelah kita setting ya untuk Steam yang ada di laptop kita. Di sini langsung saja kita berpindah di HP kita ya teman-teman. Seperti ini di sini kita berpindah dulu di HP kita. Yang ini ya teman-teman. Untuk pertama kalinya kita memerlukan aplikasi Steam ya teman-teman. Steam Link yang ada di Playstore. Kita buka saja Playstore di HP kita seperti ini. Silahkan teman-teman langsung saja ya cari saja untuk aplikasi yang bernama Steam Link. Ini dia teman-teman ya untuk aplikasinya. Di sini itu sudah saya download ya untuk aplikasinya. Mungkin nanti untuk aplikasi ini saya sertakan untuk linknya itu di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung kunjungi saja dan langsung install saja seperti itu. Nah setelah berhasil kita install ya teman-teman. Di sini langsung saja kita buka ya untuk aplikasi Steam Link ini. Seperti itu ya. Ini dia langsung berubah menjadi landscape ya. Seperti itu. Oh ya teman-teman di sini saya lupa ya teman-teman. Bahwa itu kita wajib menggunakan Wifi yang sama ya antara HP kita dan juga laptop kita. Ini saya contohkan teman-teman. Ini untuk di HP saya saya itu menggunakan Wifi Index ya teman-teman yang atas ini. Kemudian di laptop saya ini juga menggunakan Wifi Index ya teman-teman. Nah ini dia. Di sini itu pastikan kita menggunakan Wifi yang sama ya. Nah setelah sama teman-teman langsung saja kita buka untuk aplikasi Steam Link ini ya yang ada di HP kita. Nah setelah di bagian sini ya teman-teman. Di bagian welcome to Steam Link langsung saja kita beli. Get started seperti itu teman-teman. Nah di sini langsung terdeteksi ya untuk laptop kita ya teman atau PC kita yang menggunakan Steam Link ya. Di sini langsung saja kita pencet saja seperti ini. Ini dia teman-teman. Di sini langsung kita disuruh untuk memasukkan pin ini ya teman-teman di bagian laptop kita yang itu. Ini untuk kodenya itu 5942. Langsung saja kita masukkan saja di sini ya teman-teman. Di sini kita masukkan saja teman-teman. 594 5942 ya teman-teman. Seperti ini dan pastikan sama. Kemudian kita beli saja confirm saja seperti ini. Ini dia teman-teman. Testing Network ya untuk yang ada di HP. Ini dia. Pastikan itu wifi-nya sama ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Ini dia teman-teman. Network Test Complete ya. Ini bagus ya. Kita klik OK saja. Seperti itu teman-teman ya. Ini dia. Di sini ada tulisannya Start Flying ya. Ini artinya teman-teman untuk HP kita itu sudah bisa kita gunakan untuk bermain game. Langsung saja kita pilih Start Flying yang ini. Ini untuk di laptop kita biarkan saja tidak apa-apa ya teman-teman. Karena nantinya itu akan menyesuaikan yang ada di HP. Ini dia teman-teman. Untuk tampilannya itu sama ya. Yang antara di HP dan juga yang ada di laptop kita ya. Terbuka seperti ini. Ini dia teman-teman. Ini adalah game-game yang bisa kita mainkan ya. Kita bisa arahkan menggunakan yang ini ya. Seperti itu. Installate ini Among Us. Ini kita bisa mainkan saja ya teman-teman. Di sini ada tulisannya. A untuk Select. X untuk Search. Y untuk Filter. Dan B untuk Back. Misalkan ini Among Us. Kita mainkan. Kita pilih saja yang A seperti ini. Ini dia teman-teman. Di sini langsung saja kita klik kanan yang ini ya. Kemudian kita pilih saja A seperti itu. Coba kita mainkan di HP kita. Seperti itu. Apakah bisa atau tidak. Nah ini dia tampilannya sama ya teman-teman. Antara yang ada di HP ini dan juga yang ada di laptop kita ya teman-teman. Seperti itu. Seperti ini ya teman-teman. Caranya cukup simple sekali ya. Seperti itu. Ini kita bisa menggunakan touchscreen-nya langsung ya teman-teman. Coba kita find public. Seperti itu. Sekarang kita masuk saja room-nya. Seperti ini. Ini sama persis ya teman-teman. Dengan yang ada di Among Us. Yang ada di laptop kita ya teman-teman. Di sini seharusnya itu saya mencontohkannya. Itu menggunakan game-game yang besar. Misalkan itu PUBG ya teman-teman. Karena PUBG sendiri itu tidak saya download ya teman-teman. Jadi tidak bisa saya gunakan. Seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman caranya. Oke teman-teman ya. Cukup sekian ya untuk tutorial singkat kali ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan. Bisa tulis saja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton.